Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara menjalankan suatu aplikasi menggunakan GPU gitu Jadi mungkin kalau kalian misalnya mau main game gitu ya Kalau kalian tau misalnya pengguna Nvidia Itu kadang-kadang ada game yang tidak berjalan secara default ya Menggunakan GPU Jadi alhasil nanti gamenya tuh bakal jadi ngelag gitu Dan contoh gamenya adalah Yakuza Dragon dan Attack on Titan 2 Yang pernah saya coba ya Jadi kalau kalian misalnya mau main gamenya Kalian harus klik kanan di desktop kalian Kalian ke Nvidia Control Panel Dan kalian cek ke Nvidia GPU sebagai defaultnya gitu Dan itu menurut saya ribet gitu Jadi untuk cara simpelnya kalian bisa klik kanan di desktop kalian Cuma disini kita enggak akan ke Nvidia Control Panel Disini kita akan ke Display Settings Dan disini saya menggunakan Windows 10 Kalau kalian menggunakan Windows 7 atau Windows 8 Kayaknya untuk settingan ini enggak akan bisa dipakai gitu Dan kalian cukup scroll ke yang paling bawah aja Dan tinggal kalian pilih yang Graphics Settings Dan kebanyakan sistem yang saya lihat gitu di Windows 10 ini ada gitu Untuk yang tulisan Graphics Settings Atau opsi dari Graphics Settings Tapi ya kadang-kadang juga enggak ada gitu Dan saya enggak tahu juga sih gimana cara munculinnya Dan ya tinggal kalian klik aja kalau ada Dan kalau enggak ada ya mungkin enggak bisa gitu ya Dan disini kalau kalian udah sampai ke sini Tinggal kalian browse aja Atau mungkin kalian cari gitu untuk aplikasinya gitu ya Yang mana yang mau kalian jalankan gitu Menggunakan Nvidia GPU Dan disini saya contohnya adalah Ryujin X emulator Nintendo Switch Kalau kalian tahu juga Ryujin X ini secara default Tidak jalan menggunakan Nvidia GPU Dan hal-hal hasil nanti game itu jadi nge-lag Dan kalau kalian mau masukin tinggal kalian masukin aja gitu Untuk Ryujin X-nya Dan ya setelah itu tinggal kalian cek aja untuk lokasinya Misalnya Ryujin X atau mungkin disini ya Contoh lainnya adalah Cyberpunk gitu ya Cyberpunk 2077 Dan ada Yakuza Like a Dragon Atau Yakuza 7 mungkin orang bilang ya Nah kalau kalian misalnya mau cari gamenya Silahkan tinggal kalian cek aja Misalnya disini Steam Apps Misalnya Kamen misalnya dan Vegas Misalnya tinggal kalian cari aja untuk aplikasinya Dan kalau kalian mau pilih gitu ya Saya saranin aja aplikasinya ini bukan launcher gitu Jadi kan kebanyakan game jaman sekarang itu ada launchernya ya Misalnya kayak GTA V ada Rockstar launchernya ya Atau mungkin Red Dead Redemption Atau Cyberpunk Cyberpunk juga ada launchernya gitu Launcher dari GOG ya kalau nggak salah Dan yang nggak ada launchernya itu adalah Yakuza Like a Dragon Dan tinggal kalian pilih aja untuk aplikasinya gitu ya Jadi misalnya disini aplikasi yang jalan ya Nantinya misalnya game atau aplikasi Dan kalau kalian misalnya pilih launchernya itu nanti Nggak akan ada gunanya sih Nggak akan ada bedanya sih Bisa saya bilang gitu Jadi tinggal kalian pilih aja untuk aplikasinya Jangan sampai salah Karena kalau salah ya percuma gitu Tinggal kalian add aja Kalau kalian udah gitu Dan nanti akan muncul disini Nah kalau udah muncul disini Ini biasanya nanti Windows Default ya Windows Default atau apapun lah Itulah untuk tulisannya gitu Tinggal kalian pilih aja untuk aplikasi yang baru kalian masukin Tinggal kalian klik options Dan tinggal kalian pilih yang high performance Dan nanti disini akan ada tulisan GPU gitu ya Dari PC atau laptop kalian Nanti akan ada nama dari GPU-nya Atau GPU yang kalian pakai Misalnya 1660 atau mungkin 960 Atau mungkin 3080 mungkin kalau ada yang pakai Dan ya tinggal kalian klik aja untuk yang high performance Dan tinggal kalian save Setelah itu nanti aplikasinya setiap kalian buka Setiap kalian jalanin Nanti bakal berjalan secara default gitu ya Menggunakan GPU Jadi kalian gak harus ke Nvidia Control Panel Dan jujur menurut saya itu ribet sih ya Dan ya jadi cukup segitu doang sih ya Untuk videonya Dan thanks for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax